Halo guys, kali ini aku mau ngajak kalian untuk panen sayuran yang ada di belakang rumah aku Jadi aku kali ini bener-bener seneng banget karena mau panen sayuran yaitu bunga kol Seneng banget, bunga kol aku sudah mulai berbunga dan berbuah untuk beberapa dan ada yang bisa dipanen Ini aku udah bawa persediaannya itu yaitu pisau Oke yuk, kelihat Nah jadi ini di sebelah rumah aku, aku ada nanam beberapa pohon bunga kol sama pohon kolnya ini belum bisa panen Ini baru masih kecil jadi belum berbuah ya Ini aku suka banget nih, lumayan lah ya daunnya lumayan subur Ini percobaan aku yang pertama buat nanam kol sama bunga kol Nah ini bunga kolnya say Nah ini ya Nah ini ada yang siap panen Ini bunga kolnya sudah lumayan besar Ini mau aku masak apa ya nanti kita lihat aja Nah ini Nah untuk yang ini Ini masih kecil, belum bisa dipanen ya Oke kita jalan-jalan lagi Di sebelah rumahnya Ada pohon Apa namanya? Pohon Nah ini masih kecil, belum ada buahnya Nah kalau ini cabai Cabai aku ya Buat teman-teman yang punya tips Kenapa, gimana caranya merawat cabai Ini cabai aku keriting-keriting Berapa kali aku panen selalu diserang hama Komen di bawah ini ya Gimana caranya menanggulangi hama yang ada di pohon cabai Jadi setiap berbunga Ini selalu diserbu dengan hama ya Jadi bunganya itu bakal rontok Gak jadi gitu say Gimana caranya ya teman-teman Bisa komen di bawah ini Jadi Ini nah Mana ya Hewannya aku lihat Nih Kelihatan gak Nih hewannya kayak gini nih Ini aku sebel banget nih Gimana nih cara untuk menghilangkannya Selain disemprot Ini sudah aku semprot Cuma aku mungkin kurang rutin ya Nyemprotnya ya teman-teman ya Tuh Dan Ini juga ada yang sudah mulai membesar Ini aku suka banget Pokoknya aku excited banget Buat manen bunga kol Bunga kol pertama aku ya Tuh Ini teman-teman nih Hewannya aku Kesel banget Karena tanaman aku diserang oleh hama Oke langsung aja Yuk kita panen Ini pisaunya Nah ini kolnya ya Ya Allah ini lumayan layak Untuk di oseng-oseng bisa Dibikin capcay juga bisa Tuh Ini aku beli bibitnya Yang ada di toko pertanian ya Kalian bisa coba di rumah Biar Menghemat sedikit Jadi kalian bisa nanam di belakang rumah Dengan Lahan yang kecil Juga bisa kalian pakai Dengan polybag ya teman-teman Ini kayak gini Aku juga sudah Coba menanam terong Ada terong Nah ini Ini bunga kol Nikolnya ya Lumayan besar sudah Dan Ini ada juga Aku sedikit Soap-sopan Jadi kalau aku masak Soap Aku bikin Bakuan Tinggal ngambil Di sebelah rumah Tuh Oke teman-teman Sekian dulu Vlog dari aku Semoga bermanfaat ya Terima kasih